Sejak tahun 2005 yang lalu, Lionel Messi sudah dipercaya membela Timnas Argentina. Gak cuma selalu dipanggil, posisi Messi sebagai penyerang squad Albi Celeste juga gak tergantikan. Setelah mengalami sial selama bertahun-tahun, pada akhirnya Messi bisa mengangkat trofi juara pertamanya bersama Timnas Argentina Senior. Cetak gol coba merangkum kronologinya sebagai berikut. Sukses di level junior Lionel Messi pernah mengejutkan publik sepak bola Argentina setelah berhasil membawa squad Albi Celeste muda menjadi juara di Piala Dunia U20 tahun 2005. Pada kompetisi kelompok umur tersebut, Messi berhasil jadi kunci kemenangan Timnas Argentina U20. Pada laga final melawan Nigeria, Messi berhasil mencetak dua gol penentu. Messi bahkan menyabet dua penghargaan individu sekaligus. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik di sepanjang kompetisi sekaligus top score dengan mencetak enam gol. Sebelumnya, Messi juga gak pernah absen mencetak gol sejak memasuki babak knockout. Di laga semifinal melawan Brazil, Messi bahkan sudah mencetak gol pada menit tujuh pertandingan. Nama Messi memang saat itu masih awam di telinga publik sepak bola Argentina. Alasannya, Messi sudah hijrak ke Spanyol dan bergabung di Barcelona sejak umur 13 tahun. Hal tersebut membuat nama Messi tenggelam di antara pemain-pemain seperti Pablo Zabaleta dan Sergio Aguero. Keduanya sudah bersinar di Argentina sejak masih remaja. Di tahun yang sama, sebenarnya Messi sudah menembus tim utama dari Barcelona. Akan tetapi, Messi belum tampil secara reguler dan lebih sering didudukan di bangku cadangan. Laga debut yang memalukan Setelah meraih kesuksesan besar bersama timnas Argentina U20, nama Messi langsung jadi idola di negaranya. Messi juga dipanggil untuk memperkuat timnas Argentina senior. Messi menjalani laga debutnya di squad Albi Celeste pada bulan Agustus tahun 2005. Saat itu, Messi bertanding menghadapi Hongaria dalam pertandingan yang bertajuk sebagai laga persahabatan. Mengawali debut dari bangku cadangan, Messi diturunkan ke lapangan pada menit ke-63. Baru 43 detik merumput, Messi langsung diusir oleh wasit untuk keluar lapangan. Saat itu, Messi terlibat duel perebutan bola dengan pemain Hongaria, Vilmos Fancak. Messi yang merasa kesal karena kausnya ditarik, langsung mengayunkan lengannya ke wajah Fancak. Messi yang saat itu masih berumur 18 tahun seakan gak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Tanpa protes yang panjang, Messi langsung pergi ke ruang ganti. Setelah pertandingan berakhir, para pemain Argentina lainnya mendapati Messi yang menangis terseduh-seduh. Saat itu, Messi meluapkan kesedihannya di pojokan ruang ganti. Kartu merah tersebut seakan mencoreng laga debut Messi. Selain itu, kartu merah tersebut adalah kartu merah pertama yang Messi dapatkan sejak debut profesionalnya pada tahun 2004 yang lalu. Itu adalah tangisan pertama Messi bersama tim Nas Argentina Senior. Masih ada tangisan-tangisan selanjutnya di beberapa tahun kemudian. Debut di Piala Dunia Messi menjalani laga debut di kompetisi besarnya pada gelaran Piala Dunia 2006 di Jerman. Saat itu, Argentina tergabung dalam grup C yang berisikan Pantai Gading, Serbia Montenegro, dan Belanda. Pada laga perdana babak grup C melawan Pantai Gading, Messi masih didudukan di bangku cadangan. Laga tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan skor tipis 2-1. Messi mulai diturunkan pada laga kedua di babak grup C melawan Serbia Montenegro. Memasuki menit ke-74, Messi dimasukkan menggantikan Maxi Rodriguez. Baru 4 menit merumput, Messi langsung berkontribusi atas gol ke-4 Argentina. Saat itu, Messi mengirimkan asis umpan matang kepada gol tap-in yang dicetak oleh Hernan Crespo. 10 menit berikutnya giliran Messi yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan dari Carlos Tevez, Messi menjebol gawang Serbia Montenegro dengan tembakan kaki kanannya. Berikutnya, Messi dimainkan selama 70 menit pada laga ketiga melawan Belanda. Sementara pada laga ke-4 melawan Meksiko, Messi cuma dimainkan selama 36 menit. Sayangnya, Messi kembali dicadangkan pada laga perempat final melawan timnas Jerman. Berstatus sebagai tuan rumah, Squad Panzer berhasil memenangkan laga lewat drama Adu Finalti. Kegagalan di sejumlah partai final Nasib Messi di timnas Argentina nggak seberuntung nasibnya di Barcelona. Berseragam blaugrana, Messi sudah memenangkan sederet trofi bergengsi. Mulai dari 10 trofi La Liga, 7 trofi Copa del Rey, sampai 7 trofi Supercopa Spanyol. Nggak cuma di level domestik, Messi juga memenangkan sejumlah trofi level internasional. Messi sudah mempersembahkan 4 trofi Liga Champions, 3 trofi UEFA Super Cup, dan 3 trofi Piala Dunia Antar Klub. Torehan tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Di timnas Argentina, Messi seakan dapat kutukan yang membuatnya sulit meraih juara. Padahal, Squad Albiceleste juga dibekali oleh pemain-pemain yang berkualitas. Pada tahun 2007, Messi berhasil bawa Argentina ke final Copa America di Venezuela. Sayang, mereka gagal keluar sebagai juara dan mengakui keunggulan dari Brazil dengan skor 3-0. Messi kembali berhasil membawa squad Albiceleste ke partai final Copa America 2015 di Chile. Apasnya, Argentina dikalahkan oleh tim tuan rumah lewat drama adu penalti. Satu tahun berikutnya, Messi berkesempatan juara trofi Copa America yang pertamanya. Pada ajang yang digelar di Amerika Serikat tersebut, Argentina kembali dikalahkan Chile lewat drama adu penalti. Nggak cuma di Copa America, Messi juga mengalami nasib yang sial di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2014 di Brazil, Argentina kalah dramatis dari Jerman dengan skor 1-0. Pada Copa America tahun 2016 yang lalu, Argentina gagal meraih gelar juara setelah dikalahkan Chile di partai final. Atas kegagalan itu, Messi memutuskan untuk pensiun dari level timnas. Keputusan tersebut mendapatkan banjir protes dari fans timnas Argentina. Mereka menilai kalau Messi masih harus terus membela squad Albi Celeste. Untungnya, Messi nggak jadi pensiun. Berikutnya, Messi memutuskan kembali dan bergabung dalam timnas Argentina yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Berikutnya, di Piala Dunia 2018, Argentina kembali menuai kegagalan. Langkah mereka terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Perancis dengan skor 4-3. Saat itu, Messi juga disebut mengakhiri karir internasionalnya bersama timnas Argentina. Messi kembali membela Argentina lagi di Copa America 2019. Argentina yang cuma bisa meraih posisi ketiga membuat Messi memutuskan untuk pensiun untuk yang ketiga kalinya. Selain di Copa America, Messi bersama timnas Argentina juga pernah kalah di partai final Piala Dunia tahun 2014. Memenangkan Copa America 2021 Untungnya, pensiunnya Messi hanyalah emosi sesaat. Kesabaran Messi dalam memenangkan trofi di timnas pertamanya akhirnya berbuah manis. Timnas Argentina senior menobatkan diri sebagai juara Copa America 2021. Pada laga final, squad Albi Celeste dihadapkan dengan Brazil yang berstatus sebagai tuan rumah. Pada laga final yang digelar di Stadion Maracana tersebut, Argentina unggul tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh bintang Paris Saint-Germain yakni Angel Di Maria. Argentina keluar sebagai juaranya walaupun secara statistik sebenarnya squad Selecao jauh lebih unggul. Selain mencatatkan 60 persen penguasaan bola, Neymar dan kawan-kawan juga menorehkan 13 percobaan tembakan dan 86 persen akurasi umpat. Beruntungnya kali ini, Dewi Fortuna masih berpihak kepada timnas Argentina. Walaupun terus-terusan menghadapi serangan, squad asuhan Lionel Scaloni ini berhasil menutup laga sebagai pemenangnya. Pemenangan ini seakan memutus kutukan Messi yang selalu gagal di final kompetisi besar bersama timnas Argentina. Selain itu, trofi ini juga semakin menguatkan status Messi sebagai pemain terbaik dunia. Itulah kronologi Messi bersama timnas Argentina. Butuh perjalanan yang panjang untuk Messi bisa mengangkat trofi pertamanya untuk timnas Argentina senior. Apakah kamu adalah salah satu fans dari Messi atau timnas Argentina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Dan ucapkan selamat kepada Lionel Messi dan seluruh penggawa timnas Argentina.